Apakah di HP Infinix Smart 8 ini kalian bisa melakukan fitur PIP atau Picture in Picture? Nah biasanya fitur ini berguna untuk video call sambil membuka aplikasi lain ya teman-teman pada aplikasi WhatsApp. Nah untuk mengeceknya yaitu lakukan aja seperti ini, kalian tekan aja dan tahan seperti ini pada aplikasi WhatsApp di HP Infinix Smart 8 ini, setelah itu kita klik info aplikasi. Nah kita cek sendiri apakah bisa atau tidak, jadi kalau ada fitur PIPnya itu bisa, kalau tidak berarti ya mungkin belum bisa ya teman-teman. Langsung aja kita klik pada bagian izin, dan disini pada bagian titik 3 ini kita klik seperti ini lalu kita pilih semua izin. Nah kalian cari aja fitur PIP apakah ada atau Picture in Picture. Kalau tidak ada berarti ya belum bisa ya teman-teman. Jadi ini akan menjawab pertanyaan kalian kenapa fitur video call sambil buka aplikasi lain itu tidak bisa dilakukan di HP Infinix Smart 8 ini. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Oke jadi disini ada sedikit saran diraku, mungkin ini belum menjadi jawaban dari video ini, tapi siapa tahu dengan adanya update sistem di HP Infinix ini, kedepannya fitur itu akan muncul. Lakukan aja seperti ini, buka pengaturan aplikasi, setelah itu kalian klik sistem, dan disini kalian lakukan rutin pembaruan sistem ya teman-teman. Baringkali fitur itu kedepannya akan muncul setelah lakukan pembaruan sistem. Nah untuk sekarang kalian ya harus bersabar dulu dengan HP yang sudah kalian beli ini jika fitur itu belum ada. Ya emang harganya itu cuma 1 jutaan ya teman-teman, jadi fiturnya mungkin terbatas. Walaupun disini saya sudah update 2 kali, tapi fiturnya tetap belum muncul. Tetapi saya tetap ragukan rutin update, ya barangkali fiturnya itu muncul di kedepannya ya teman-teman. Oke seperti itu, sedikit info dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!